Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan ini adalah video perjalanan saya naik bus ANS dari Padang ke Bandung nih Buat teman-teman yang belum nonton part 1, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya Oke sekarang kita lanjutkan perjalanannya nih Nah teman-teman, jadi ini dia bus yang sedang mengantarkan saya dari Padang ke Bandung nih Bus ANS dengan kelas eksekutif ini bermesin Mercy OH1526 dan dibalut body grain turismo racikan dari karaseri Morodadi Prima nih teman-teman Oke setelah kurang lebih 1 jam di rumah makan, sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali Kenapa lama? Soalnya tadi busnya pergi ke bengkelas dulu untuk ngelas bagian yang rusak Tapi saya kurang paham ya bagian mana yang rusak nih Oh iya ngomong-ngomong tadi saya makan nasi soto pas di rumah makan palapa tadi dan saya kena di harga Rp40.000 Itu sudah termasuk nasi tambah, kerupuk janget dan 1 es teh manis Menurut saya cukup murah ya Karena untuk hitungan di rumah makan bus di lintas Sumatera ini dengan harga segitu ya cukup murah lah Harga seporsi nasi sotonya saja itu Rp25.000 Sungai darah Sungai darah Sungai darah Sungai darah iya kalau main tamar tuh oh, ada jualan-jualan sini ya ini tapi kucitnya bang, di dapur itu ya kita mau di kamar, kita tempat lagi ya oh iya, kita pikiran itu ini, kita masih ramah ya bang kita pikiran ada daya saya kita pikiran ada daya saya kita pikir orang-orang, baru-baru ini, kucitnya, 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 kucitnya ini aja, maka aja, maka kucitnya hari jadi kota namastra ini mungkin macet dari tadi, cukup panjang Hai, macam mana? ku, ini aku malady, cukup why dua ini berikutnya jagung dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita sudah masuk di kecamatan Sungai Rumbai ini teman-teman Jadi Sungai Rumbai ini masih bagian dari Kabupaten Damasraya ya Oh iya Sungai Rumbai ini jadi kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi ya Tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dan kalau nggak salah juga nih ada beberapa PO yang start awalnya itu dari Sungai Rumbai ini teman-teman Kalau nggak salah itu salah satunya ada Rema Abadi atau Handoyo Group ya Nah teman-teman ini kami lagi berhenti istirahat untuk sholat maghrib Di desa sirih Ini udah masuk Jambi ya Jadi bis minang itu terkenal banget Kalau misalnya masuk jadwal sholat Dia pasti berhenti Sholat maghrib, sholat subuh kadang-kadang kan Nah itu di belakang ada pangeran Medium OF917 Trajeknya Bukit Tinggi Jakarta kalau nggak salah Ini cakep ya Di depannya udah full LED Oke teman-teman ini udah jam 7 Saatnya kita melakukan perjalanan kembali Bismillah Oke teman-teman ini kita udah Nanti jalan lagi Sekarang di jam 19.12 Dan kayaknya bisini saya mau lanjut tidur aja ya Karena gelap juga Hmm tadi didawarin sih Untuk ngambil video ke depan Tapi ya sobatkan Agak rada segan dan agak males juga Dan betulnya saya pakai untuk istirahat tidur aja Jam 8 malam akhirnya kita tiba juga di terminal tipe A Muarabungo nih teman-teman Nah jadi setiap bus lintas Sumatra yang melintasi kota Muarabungo ini wajib sehingga di terminal tipe A ini Oh iya sehabis terminal ini saya mungkin tidur ya soalnya sudah malam juga Dan kalau mau merekam ini kondisinya pasti gelap banget nih Oke lah saya tidur dulu ya Jam setengah satu malam kebangun dan ternyata kita sudah sampai di Muara Tembesi nih teman-teman kalau nggak salah Dan disini posisi bus kita nggak gerak nih karena ada macet ya Nah awalnya nih saya pikir cuma macet biasa ya teman-teman Jadi semacam ada pengerjaan jalan gitu lah Tapi setelah nunggu cukup lama sekitar satu jaman lebih saya makin bingung nih ini macetnya karena apa ya Ditambah lagi ini nih sebelah kanan kita nih ada manusia-manusia yang nggak sabaran buka jalur kanan Ya alah hasil bentrok dong dengan mobil dari arah lawan Makin macet kan jadinya Mentok-mentok dah tuh Kejadian kayak gini sering banget nih Saya jumpain kalau setiap lewat jalur lintas timur ini Oke lah daripada pusing mikirinnya Mending saya bawa tidur aja lah Akhirnya teman-teman setelah dihitung-hitung ternyata hampir 5 jaman kita stuck di kemasetannya Wah parah sih ini Dan ternyata penyebab kemacetannya itu ada jalan rusak ya Yang memungkinkan kendaraan yang lewat tadi harus bergantian nih teman-teman Dan macetnya semakin ruwet karena banyak orang-orang yang pada buka jalur nih Padahal kondisi jalan disini itu seperti yang kalian tau Nggak lebar ya Sempit banget jalannya Terus juga semalam saya lihat banyak banget loh Damtrek pengakut batubara ya kalau nggak salah Udah deh makin berjodoh nggak tuh sama kemacetan Dan syukurlah sekarang kita udah bisa lanjut lagi nih Oh iya ini posisi kita udah ada di Tempino Jambi ya teman-teman Jambi ya teman-teman Jambi ya teman-teman Jambi ya teman-teman Mageeędem selamat menikmati 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 sekarang kita sudah di betung nih disini ada persimpangan jalur tepatnya di sebelah kanan kita nih jadi ini merupakan jalur dari arah sekayu ya jadi beberapa waktu lalu pas saya main ke sekayu saya nampak PO Gumarang Jaya sama PO Palalani yang lewat sekayu tapi kurang tahu ya kenapa mereka lau sini terus eh untuk masuk ke jalur sekayu ini dia masuknya itu dari pasar Morability ya teman-teman Morability itu enggak jauh dari kota Lubuk Linggau teman-teman musik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton